Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 24 Secawan arak di tangannya sejak tadi tidak habis-habis dia bermaksud mengintai gerak geng kelawan apakah mereka memasang perangkap di sekitar tempa ilu. Apakah mereka benar-benar akan membawa huife icin kesana titik. Waktu berlalu dengan perlahan matahari mulai turun di uluk barat sinarnya yang berwarna merah keemasan sangat indah dipandang benar-benar merupakan hasil karya seng penguasa alam yang mengagumkan. Tiba-tiba telinganya mendengar kibasan lengan baju dua orang yang sedang melesat di dalam hutan. Seperti ada dua orang yang mendaiangi dengan beringan tentu saja suara ini tidak dapat mengelabdobai pendengaran yok sao chun yang tajam tapi dia pura-pura tidak tahu dia mengangkatkan diaraknya ke atas dan menempelkannya ke mulut lalu dia minum seteguk dengan memperdengarkan suara menggevegak di tenggorokan setelah itu dia mengusap bibirnya dengan ujung lengan baju. Dan mulai bersenandung sepuluh tahun memimpikan kota yang chiu, membuat hati penasaran, meskipun mulutnya bersenandung tetapi telinganya malah dipertajam untuk mendengarkan gerak geng kedua orang tersebut. Dia mendengar ada suara berdes yang mendatangi di sebelah kanan dirinya tentu kedua orang itu sedang menghampiri ke tempat di mana dia sedang duduk kalau ditilik dari langkah kaki mereka yang ngan dan cepat. Yok sao chun segera dapat menduga bahwa LMU sitat kedua orang ini tidak lemah. Namun yok sao chun sudah banyak menghadapi musuh-musuh berat, tentu saja dia tidak memandang sebelah mata pada kedua orang itu. Tangannya mengambil sepotong usus dan memasukkannya ke dalam mulut. Dia bahkan mendecap-decap seperti menikmati makanan yang lezat sekali. Kemudian dia meneguk kembali arak dari kendinya dengan ngaya santai. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang kasar menegurnya. Hei, sobat! Hari sebentar lagi akan gelap sebaiknya kau pulang sekarang. Yok sao chun bahkan tidak menolahkan kelayanya. Dia hanya tertawa terkekeh-kekeh. Pada saat ini maya hari baru saja tenggelam. Warnanya begitu indah. Merupakan saat yang tepat untuk menikmati keindahan alam yang bagaikan lukisan ini. Malam masih agak lama lagi baru datang. Mengapa begitu mudah menyuruh orang pulang sekarang? Terdengar lagi suara yang lain menukas. Orang ini benar-benar kutubuku. Locu, orang tua, menyuruh kau pulang maka mau atau tidak, kau tetap harus pulang bentak orang yang pertama. Angin dan tumbuhan tercipta untuk dinikmati. Hutan dan alam siapakah pemiliknya? Mengapa sobat menusir saja seakan kau merupakan pemilik tempat ini? Sahut yok sao chun dengan perlahan-lahan dia bangkit dan membalikan tubuhnya. Pada saat itu baru dia melihat jelas kedua orang tersebut. Mereka mengenakan pakaian yang longgar berwarna hijau. Di bagian pinggang terdapat sebuah kantong yang cukup besar usia keduanya sekitar empat puluhan wajah keduanya kasar dan garang. Yok sao chun melihat orang yang kedua menyorotkan sinar matu yang keji. Dia mencibirkan bibirnya. Bocah ingusan, buat apa kau menyenanjungkan segala macam syair? Kalau disuruh pulang, kau harus segera menurutinya. Yok sao chun dapat menduga bahwa kedua laki-laki kasar berpakaian hijau ini, merupakan kaki tangan howe lengsen bucu lengsian mendengar ucapan mereka yang tidak memakai sopan santun sama sekali, sepasang alis yok sao chun langsung berkerut. Kong cumu sedang minum arak di sini, memangnya mengganggu kalian? Budak keluarga mana sih kalian im? Berani-beraninya kurang ajar terhadap kong cumu ini, sahutnya sambil mendengus dingin. Pada saat itu, kedua orang tadi baru melihat pedang yang terselip di pinggangnya penampilannya gagah sekali, sama sekali tidak mimp seorang pelajari yang lemah orang kedua nelirik pedang di pinggangnya sekilas. Rupanya kau mempunyai sedikit kebisaan juga makanya berani bersikap sombongi. Matthew yok sao chun langsung mendelik kepadanya lebar-lebar. Budak bernyali besar sekali lagi kau berani menguapkan kata-kata yang tidak sopan, kong cumu akan membuatmu merangkak pulang dari sini. Dua kali berturut-turut dia mengecek kedua orang itu sebagai budak tentu saja hati mereka panas sekali orang pertama langsung menggeram marah. Bocah busuk, bagaimu kesempatan untuk merangkak pulang saja sudah tidak ada. Tiba-tiba kakinya menutul dan tubuhnya melesat ke udara sepuluh jari tangannya membentuk cakar serta mengincar bagian dada yok sao chun. Tentu saja anak muda itu dapat melihat bahwa laki-laki itu pernah belajar ilmu tico a keng atau ilmu cakar besi jurus yang digunakannya adalah goho puyo yang artinya singa lapar menerkam kambing ketika cengkeraman orang itu hampir mengenai dadanya yok sao chun langsung berteriak. Coba buktikan kata-kata mui. Apabila cengkeraman itu mengenai dadanya, paling tidak kulit dan daging yok sao chun akan tercuil. Tetapi anak muda itu bukan orang bodoh mana mungkin dia membiarkan dadanya tercengkeram begitu saja. Sejak tadi dia sudah bersiap diri belum lagi lawan sempat mencengkeramnya, dia tangsung inengangkat tangan kanannya. Gerakannya secepat kilat datang sekejap pernah tak tahu-tahu pergelangan tangan kanan orang itu sudah tercengkeram olehnya. Kemudian tangannya bergerak sekah lagi. Kali ini tubuh orang tadi langsung terlempar sejauh tiga depa. Bantingan yok sao chun menggunakan tenaga kurang lebih tujuh bagian laki-laki itu. Bahkan tidak tahu bagaimana dirinya tahu-tahu bisa terlempar sejauh itu hanya terdengar suara. Sereti tahu-tahu tubuhnya telah terpelanting ke atas tanah bagian pantat dan tunggungnya sakit tidak terkira hampir saja dia. Semaput akibat perbuatan yok sao chun setelah mengeram marah, dia berusaha bangkit dengan susah payah. Sementara itu, orang yang kedua sampai tertegun menyaksikan apa yang telah terjadi tetapi karena dia melihat yok sao chun tidak inam perhatikannya tiba-tiba tubuhnya melesat. Kedua tangannya terulur ke depan lengan baju sebelah kanannya menimbulkan angin yang menderu-deru sasarannya punggung yok sao chun sedangkan tangan kinnya tiba-tiba membentuk cakar dan meluncur ke bahu kiri anak muda itu. Serangannya itu cepat bukan kepalang lagi pula tidak menimbulkan suara kalau saja lengan bajunya tidak melambai-lambai tertiup angin dan menimbulkan desiran hembusan angin yok sao chun pasti tidak menyadari dirinya di bokong dan belakang. Tapi tubuh yok sao chun seperti tumbuh sepasang metu saja tubuhnya mendadak membalik dan tangan kanannya sekali lagi diulurkan lima jannya langsung mencengkeram pergelangan tangan orang kedua itu. Hantaman telapak tangan orang itu belum sempat mencapai sasaran tiba-tiba dia juga mengalami nasib seperti rekannya tadi tubuhnya tertanp mudur setengah langkah oleh yok sao chun dan dia hanya sempat melihat tangan anak muda itu bergerak perlahan tahu-tahu dirinya sudah terlempar dan terpental sampai beberapa dipajauhnya. Saking marahnya yok sao chun sampai laki-laki itu tidak dibeng kesempatan mengembangkan satu jurus pun caranya ia turun tangan pun mendadak sekal karenanya bantingan yang dialami oleh orang kedua ini lebih parah dan rekannya dia bahkan tidak sempat mengeluarkan suara jentan. Terusungkan lagi men kita bergabung meringkusnya teriaknya lantang. Baik sahut orang yang kedua. Mereka jangsung mencabut keloloknya bibir mereka masih memaksakan seulas senyuman mat mendelik ke arah yok sao chun selangkah demi selangkah mereka. Maju mendekati anak muda tersebut sementara itu setelah melemparkan kedua orang itu, yok sao chun menampilkan gaya seperti tidak terjadi apapun sepasang tangannya dipangku di depan dada, dengan tenang dia berdiri di tempat semula dan kepalanya didongakan menatap langit sampai kedua orang itu sudah dekat sekali dengan dirinya baru dia memalingkan kembali wajahnya dan bertanya dengan suara dingin. Apa yang kalian inginkan? Orang kedua terbanteng lebih parah. Bagian pinggangnya masih terasanyen. Rasanya dia ingin mengayunkan goloknya membacok yok sao chun dia melangkah maju dan berhenfi kira-kira tiga tindak DF depan anak muda itu. Akli ingin mencincang tubuhmu sampai hancur lebur bentaknya marah. Kata-katanya selesai, dia langsung menerjang ke arah yok sao chun goloknya menimbulkan semari yang berkilauan. Gerakannya demikian cepat sehingga tubuhnya hanya membentuk bayangan yang samara. Orang yang pertama juga tidak mau ketinggalan. Secepat anak panah dia melesat maju dan membacok yok sao chun gerakan kedua orang itu hampir sama hal ini membuktikan bahwa kedua orang itu berasal dan aliran perguruan yang sama. Yok sao chun hanya terlalu dingin tubuhnya dengan ringan mencepat ke udara serangan golok orang yang kedua langsung luput dan sasaran. Sedangkan golok rekannya hanya lewat di bawah kaki anak muda tersebut bahkan ujung pakaian yok sao chun pun tidak sempat tersentuh oleh goloknya. Kedua orang itu marah sekali dua batang golok terayun dalam waktu yang bersamaan mereka menyerang dan kedua sisi kanan dan kiri. Mereka menyerang sekaligus dua jurus namun dua-duanya dapat dilakukan oleh yok sao chun. Dan hawa pembunuhan sudah memenuhi hati mereka terdengar suara geraman yang keras dua batang golok satu ri dan kiri dan satu lagi dari kanan saling menikam ke bagian tubuh yok sao chun yang mematikan. Sekali serang delapan sembilan bacokan dilancarkan dalam sekejap terlihat cahaya golok berkilauan suara angin yang ditimbulkan menggetarkan telinga. Tetapi biar bagaimana lihainya itmu golok yang mereka lancarkan, tetap saja ada jarak di antara mereka. Serangan mereka tidak dapat mencapai tubuh yok sao chun bahkan kibasan lengan bayu mereka tidak sempat menyenggol anak muda itu. Tentu saja mereka tidak tahu ilmu yang dipelajari oleh yok sao chun merupakan ajaran gurunya yang berlatih keras selama 20 tahun ilmu itu memakan pit kiam sin hoat. Ilmu menghindarkan diri dari serangan pedang, yang sengaya diciptakan khusus untuk menghadapi song kapak kiam, ratusan pedang keluarga song. Bayangkan saja song kapak kiam yang tiada tandingannya di dunia ini saja masih dapat diatakan dengan ilmu yang satu irit, apalagi dua bilah golok pesilat kasar seperti kedua orang itu mana mungkin mereka sanggup melukai yok sao chun. Kenyataannya yok sao chun memang tidak memandang sebelah metu kepada kedua. Orang itu dia malah menghindarkan serangan mereka dengan gerak sembarangan. Perhatiannya sama sekali dicurahkan semua pada diri mereka. Tepat pada saat itu, matahan sudah semakin tenggelam ke ufuk barat sinar rembulan tidak ia malagi pasti akan menggantikannya di ujung timur. Hutan cahaya mentari semakin menipis ketika yok sao chun menggeser tubuhnya, dia sempat melihat bayangan berwarna kuning melesat di dalam ret hutan hatinya langsung tergerak. Apakah ada lawan yang datang lagi? Begitu ingatan tersebut melintas, dia langsung tertawa lebar. Yang datang mungkin majikan kalian kong chu mu malas berkutat dengan kalian berdua, katanya tenang. Tubuhnya hanya bergerak sedikit tahu-tahu dirinya sudah terlepas dan serangan kedua bilah golok lawan kedua orang itu mendengarkan ucapan yok sao chun dengan tertegun. Mereka masih belum sempat menarik kedua bilah golok terseplit, dan dalam hutan berkumandang suara tawa terkekeh-kekeh. Harap kong chu memaafkan kelancangan dua bawahan kami tadi ucapannya selesai, dari dalam hutan melesat keluar seorang tua berpakaian kuning tubuhnya tinggi kurus dia menghentikan kakinya dalam jarak kurang velih tiga dipada yok sao chun. Dua kepalan tangannya dirangkapkan dan menjurah dengan hormat. Orang kedua tadi melihat kedatangan orang tua berpakaian kuning dia langsung menarik kembali goloknya dan menjurah dalam-dalam. Kedatangan Qian Lao sungguh kebetulan. Hamba mendapat perintah. Orang tua berpakaian kuning itu tidak memberi kesempatan kepada orang itu untuk meneruskan kata-katanya dia langsung menukas dengan tangan dikibaskan. Kalian berdua masih belum mengundurkan diri. Kedua laki-laki yang mengenakan pakaian hijau segera mengiakan mereka langsung mengundurkan diri yok sao chun. Memperhatikan orang tua itu dengan seksama tubuhnya kurus sekali namun sepasang matanya bersinar tajam. Dia yakin orang tua itu pasti berkedudukan lebih tinggi ilmu tenaga dalamnya juga jauh lebih hebat dibandingkan dengan kedua orang tadi. Cepat-cepat dia membalas penghormatan yang diberikan orang tua tersebut. Kata-kata Lao Chang terlalu sungkan, kedua bawahan tadi hanya mengucapkan kata-kata yang kurang sopan. Mereka memaksa Cai He meninggalkan tempat ini sehingga teriadi salah paham sebetulnya bukan masalah. Mereka memang kurang ajar kata orang tua itu sinar matanya mengedar. Kemudian berhenti pada pedang dipinggang yok sao chun. Lao siu masih belum tahu sebutan kong chu yang mulia apakah kong chu keberatan memberitahukannya. Tentu saja tidak. Sahut yok sao chun tersenyum Cai He yok sao chun lao chang sendiri titik. Orang tua berpakaian kum segera mengembangkan seulas senyuman di wajahnya yang sudah penuh dengan keriput. Lao siu chian po ateng dari kong tong pai ternyata yok kong chu merupakan tokoh dan bu tong pai maafkan kelakuan lao siu yang kurang sopan tadi. Yok sao chun tahu orang tua itu mengira dirinya bu tong pai karena pedang yang diselitkan dipinggangnya diam-diam dia merasa geli, tapi dia tidak menyangkal dia hanya mengumam dengan suara yang tidak jelas. Tian po ateng menoleh ke arah makanan dan arak yang tergeletak di atas batu bibirnya kembali mengembangkan seulas senyum. Kemungkinan besar yok kong chu ini baru pertama kali datang ke yang ciu berkunjung ke Lui Teng karena sejarahnya yang sudah tersohor bukan. Sebenarnya dia sedang menyelidiki tujuan yok sao chun tentu saja anak muda itu paham sekali dia menganggukan kepalanya beberapa kali. Tepat seperti yang dikatakan lao chang chai hai baru sampai di yang ciu kemarin. Tian po ateng tersenyum simpul. Kong chu merupakan anak muda yang cerdas lao siu kagum sekali tapi lao siu mempunyai suatu permintaan yang mungkin berlebihan. Entah apakah kong chu bersedia memandang muka lao siu im katanya sopan. Mulailah sandiwaranya kata yok sao chun dalam hati tapi dia berpura-pura tidak mengerti. Kata-kata chian lao chang terlalu sungkan kalau ada urusan apa-apa silahkan utarakan saja. Kalau begitu lao siu mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya sebetulnya partai kami sedang mengadakan pertemuan di Lui Teng ini nanti malam bu tongpai dengan kong tongpai berasal dan aliran yang sama seandam ya kong chu tidak ada kepentingan apa-apa. Bol shikah menyingkir dulu dan besok baru kembali lagi menikmati pemandangan kata chian po ateng menjelaskan. Yok sao chun hanya tersenyum mendengar keterangan orang tua itu. Mendengar permintaan lao chang yang demikian sungkan seharusnya chai hai langsung mengundurkan diri tapi chai hai sendiri menerima perintah orang dengan kata lain. Chai hai mewakili seseorang memenuhi janji di tempat ini. Orang tua berpakaian kuning tertegun mendengar kata-kata yok sao chun sinar matanya mengandung kecurigaan. Siapakah yang yokong chu wakili tanyanya ingin tahu? Yok sao chun tersenyum simpul. Hui hujan putrinya diculik oleh partai kalian tentu saja hatinya cemas sekali itulah sebabnya chai hai diminta mewakilinya datang lebih dahulu. Waktu perjanjian adalah kentungan pertama malam nanti kedatangan yokong chu terlalu pagi, kata chian po ateng. Kebetulan chai hai baru pertama kali datang ke yang chiu jadi bisa sekalian menikamati pemandangan detesini, sahut yok sao chun. Apakah yokong chu sudah membawa pedang yang dijanjikan tanya chian po ateng? Yok sao chun pura-pura tertegun. Apakah lao chang sudah lupa, waktu yang dijanjikan adalah kentungan pertama malam nanti. Chian po ateng ditanya oleh yok sao chun sampai ke buah kandam diam dia merasa marah sekali, tapi dia tidak menunjukkan perasaannya bibirnya hanya tertawa sumbang. Apa yang yokong chu katakan memang benar lao siu barusan salah bicara. Chai hai mempunyai sedikit urusan dalam hati yang ingin ditanyakan apakah lao chang mengetahuinya. Oh chian po ateng seakan tidak mengerti apa yang dimaksudkannya kalau yokong chu mempunyai ganjalan dalam hati, silahkan utarakan safa lao siu pasti akan mengatakan apabila memang mengetahuinya. Sebelumnya chai hai ucapkan banyak terima kasih, sahut yok sao chun sambil merangkapkan sepasang kepalan tangannya dan menjura. Chai hai mempunyai seorang adik angkat kemarin datang bersama-sama di yang ciu ini tiba-tiba dia menghilang tanpa kabar berita. Entah ada hubungannya atau tidak dengan partai kalian. Mengenai hal ini lao siu kurang jelas, kata chian po ateng entah siapa nama adik angkat yokong chu itu tanyanya sepintas selalu. Namanya chiyok chiu lan dia adalah putri behwa popo chiyok sem ku. Wajah chian po ateng agak berubah mendengar keterangan yok sao chun dia memaksakan seulas senyuman di bibirnya. Yokong chu tidak perlu khawatir kalau tidak ada urusan yang maha penting, kami tidak mungkin sembarangan menculik orang mengenai persoalan ini biar sekembalinya nanti. Lao siu akan menyelidiki setelah ada hasilnya, tentu akan lao siu laporkan kepada yokong chu. Kalau begitu, chai hai terpaksa merepotkan lao chang. Tadi lao siu datang keman hanya sekedar memeriksa keadaan saat silahkan kong chu duduk kembali menikmati pemandangan alam lao siu akan pulang sekarang dan mohon diri. Mengenai menghilangnya adik angkat chai hai, entah apakah lao chang dapat memberi tahu jawabannya sekalian pada kentungan pertama nanti tanya yok sao chun. Baiklah, sahut chian po ateng sambil menghentakan sepasang katnya dan melesat meninggalkan tempat tersebut. Dengan tenang yok sao chun duduk kembali di tempatnya semula dalam sekejap mata, han mulai berarijak gelap tiba-tiba terlihat sesosok bayangan bertubuh langsing mendaki bukit dengan tergesa-gesa siapa lagi kalau bukan siu cui. Tangannya membawa sebuah kotak persegi baru kurang sedang. Melihat kedatangannya yok sao chun segera berdiri menyambut dia melambaikan tangannya kepada gadis itu. Siu cui kou niu chai hai, di sini, katanya. Siu cui mendongakan kepalanya memandang ke arah yok sao chun cepat-cepat dia naik ke atas dan menghampiri anak muda itu. Yok siang kong, apakah kau sudah lama sampai di sini? Apakah kau metat orang-orang mereka tanyanya beruntun? Tentunya gadis itu berlang lari dari kui hun cheng ke tempat itu nafasnya masih tersengal-sengal dadanya turun naik. Sudah chai hai bertemu dengan salah seorang anggota mereka yang mengaku siu chian. Apalah yang dikatakannya tanya siu cui. Tidak waktunya saja belum sampai sekarang kan belum kentungan pertama mana mungkin dia mengatakan apa-apa. Apa kedudukan manusia siu chian itu? Hal ini chai hai kurang jelas. Tetapi rasanya kedudukan orang ini tidak terlalu rendah. Siu cui merenung sejenak. Oh ya, Lao Hu Jin mengatakan bahwa menukar pedang dengan siu chia adalah syarat yang mereka ajukan nanti kalau yok siang kong akan menyerahkan pedang tersebut. Katanya bahwa pihak kita juga ada sebuah syarat mereka harus menyerahkan ong si sekalian dia meletakkan kotak yang dibawanya di atas sebuah batu di samping jelok sao chun Lao Hu Jin menyuruh budak membawakan makanan ini untuk yok siang kong tenunya kau belum makan malam. Silahkan nih katanya kemudian. Siu cui langsung membuka kotak yang dibawanya. Selain nasi goreng hem dan telur, dia juga membawa empat macam hidangan lezat lainnya. Tolong sampaikan ucapan terima chai hai kepada Lao Hu Jin, kata yok sao chun. Yok siang kong tidak perlu sungkan. Cepat dimakan, sebentar kalau sudah dingin tentu tidak enak lagi. Mendengar ucapannya, yok sao chun pun tidak segan-segan tagi. Dia ambilnya sumpit yang terbuat dari bambu dan disantapnya hidangan itu dengan lahap siu cui membereskan sisa makanan yok sao chun. Kemudian dia mengeluarkan sebuah tabung seperti kateng dan menuangkan secawan teh dan menyodorkannya ke hadapan anak muda itu. Yok siang kong, ini tehnya. Wah, tehnya saja tidak ketinggalan, sahut yok sao chun. Siu chun tersenyum lebar. Ini juga Lao Hu Jin yang tak budak untuk yok siang kong. Orang yang chun sangat menitik beratkan minum teh. Di sini sudah menjadi semacam tradisi itulah sebabnya orang yang chun dijuluki kantong air. Hui hu jain benar-benar memikirkan segalanya dengan sempurna sehabis makan siapapun pasti ingin minum untuk menghilangkan rasa haus. Dia langsung menerima cawan teh yang disodorkan oleh siu cui dan meneguknya perlahan-lahan. Teh itu bukan saja sedap tetapi juga memancarkan keharuman yang khas. Apalagi kalau bukan teh langcing dari Hang Chiu. Tepat pada saat itu, di bagian depan terlihat berkelebatnya beberapa sosok bayangan. Tujuannya sudah pasti ke arah mereka. Yok sao chun segera berkata dengan suara rendah. Ada orang datang. Sekarang baru saatnya lentera dinyalakankan masih jauh dari waktu perjanjian tanya siu cui. Mungkin karena mereka tahu chai he sudah datang sejak tadi maka sengaja mengunjuk diri lebih awal, sahut yok sao chun. Selagi percakapan antara kedua orang itu berlangsung, orang-orang dari pihak lawan sudah naik ke atas bukit. Yang paling depan Chian Poateng di belakangnya mengiringi seorang gadis berpakaian merah. Orang ini pernah dilihat ketika menyelamatkan Song Cheng San dari Gowa Dekata Yok Hang. Dia adalah We Mo Li Chu Kiao Kiao Putri Kesayangan Awe Leng Sen Bu Chu Leng Sian di belakang gadis itu mengikuti dua orang gadis yang mengenakan pakaian hijau. Keduanya membawa pedang di bahu. Belakangan dua laki-laki berpakaian hijau pula mereka adalah kedua orang yang dilemparkan oleh yok sao chun sore tadi. Jumlah semuanya enam orang tidak tampak hui fei chun di antara mereka sejak melihat kedatangan mereka, yok sao chun sudah berdiri menyambut dengan sepasang kepalan tangan dirangkapkan. Bukankah Chian Lao Chang mengatakan bahwa waktu perjanjian yang ditentukan adalah kentungan pertama malam nanti? Chian Pao Teng tersenyum sambil membalas menjura kepada yok sao chun. Memang sebetulnya waktu yang dijanjikan kentungan pertama, tapi yokong chu toh sudah datang. Tentu saja kami tidak enak membiarkan kau menunggu terlalu lama. Maka dari itu sengaja datang lebih awal dan urusan kedua pihak dapat diselesaikan secepatnya, sahut orang tua itu. Sinar matucu kiao kiao beredar dia memperhatikan yok sao chun sekilas. Diakah yang bernama yok sao chun yang mewakili hui hujan tanyanya? Meskipun di tayo hang dia pernah bertemu dengan yok sao chun tetapi keadaan saat itu musuh di tempat yang terang, pihak bucu tai su berada di tempat yang getap sedangkan tok sao chun belum pernah berhadapan dengannya langsung. Oleh karena itu kesan gadis itu terhadap yok sao chun tidak dalam. Tentu saja sekarang dia tidak mengenalinya. Betul, sahut kian po ateng. Chai hei memang yok sao chun yang mewakili hui hujin menyambut hlh syo chia, tukas anak muda itu. Sekali lagi cu kiao kiao meliriknya. Apakah sip kim kiam sudah kau bawa? Pedang ada pada diriku mohon tanya kepada kou nio, di mana hui syo chia? Keluarkan dulu pedang itu biar aku dapat melihatnya, kata cu kiao kiao. Boleh dia mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk pedang yang terselip dipenggang inilah sip kim kiaren, kata yok sao chun. Apakah kedatangan yok kong chu adalah untuk mewakili hui hui intukas chian po ateng yang berdiri di sampingnya? Tidak salah, sahut yok sao chun. Chian po ateng mendengus dingin. Apakah hui hujan tidak bersedia menukar putrinya yang tersayang tanyanya kembali? Mengapa chian lao chang berkata demikian? Chu kiao kiao menolahkan kepalanya. Ye uhu ho at apakah pedang yang dibawanya itu bukan sip kim kiam? Rupanya chian po ateng adalah ye uhu ho at, tangan kanan atau penasehat yang mengurus bagian hukuman, dalam partai mereka. Ternyata kedudukan orang ini memang tidak rendah. Chian po ateng menganggukan kepalanya. Pedang yang dibawah yok kong chu adalah song bun kiam dan bai tong pai. Hal ini mana mungkin bisa mengelab dobi metu, tua lao siu. Chu kiao kiao mendengus marah. Baik. Manusia syeok, kau berani membawa song bun kiam dan bu tong pai dan mengakuinya sebagai sip knn kiam. Tampaknya kalian memang benar-benar tidak berniat membawa hui syo chia kembati dengan selamat. Siapa bilang mi? Bukan sip kim kiam yok sao chun mencabut pedang yang terselip di pinggangnya sinar matanya mengedar kepada kedua orang itu secara bergantian. Kalian sudah melihat jelas bukankah ini pedang sip kim kiam? Pedang panjang kiam dihunus semua orang dapat melihat bahwa pedang yang ada di pinggang yok sao chun adalah pedang biasa yang berwarna hitam pekat dan tidak bercahaya sama sekali. Chu kiao kiao menoleh kepada chian po ateng. Yeuhu ho at, bagaimana pendapatmu? Menurut kabar selentingan, sip kim kiam memang berwarna hitam pekat tapi. Sebelum mencobanya tangsung, bagaimana kita bisa yakin bahwa pedang itu memang sip kim kiam adanya sahut chian po ateng? Bagaimana cara kalian mencobanya agar bisa percaya penuh tanya yok sao chun? Kemarikan pedang itu kami pasti mempunyai care untuk mencobanya sahut chu kiao kiao. Yok sao chun menggerakkan tangannya memasukkan pedang itu kembali. Dia tertawa dingin. Mau coba boleh saja. Tapi ada satu hal yang ingin chai hei tanyakan terlebih dahulu. Apa yang ingin yokong chu tanyakan tanya chian po ateng? Tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk menukarkan pedang ini dengan seseorang. Pedangnya kalian sudah lihat namun chai hei belum dapat melihat bayangan hui syo chia sekalipun kata yok sao chun dengan maksud menyindir. Asal kau serahkan sip kim kiam, kami pasti akan membebaskan hui syo chia, sahut chu kiao kiao. Yok sao chun tertawa lebar. Menukar pedang dengan orang adalah syarat yang kalian ajukan. Sedangkan syarat demikian sudah tentu satu lawan satu kami menyerahkan pedang, kau menyerahkan orangnya, itu baru disebut menukar pedang dengan orang. Sekarang kafian meminta aku menyerahkan pedang terlebih dahulu, baru kemudian menyerahkan orangnya. Bagaimana chai hei bisa percaya begitu saja? Metu chu kiao kiao langsung menulik. Apa? Kau tidak percaya kepada kong tong pai? Sejak melihat kedatangan chu kiao kiao hati yok sao chun sudah mengadakan persiapan sekarang dia mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kong tong pai dapat dipercaya? Wajah chu kiao kiao berubah hebat. Manusia syok. Apa yang kau katakan? Kong tong pai sebetulnya juga termasuk salah satu dan delapan partai besar di dunia bulim seharusnya masih bisa dipercaya. Tapi demi sebatang pedang saja kalian bisa malu melakukan penculkan. Tentu hal, ini merupakan suatu perbuatan yang paling rendah bagi pandangan orang perang Duma Kang Wu. Lagi pula kata-kata kahan tidak dawat dipercaya perbuatan kong tong pai yang seperti ini hampir tiada bedanya dengan para begal ataupun perampok. Titik. Tutup mulut bentak cian po ateng. Wajahnya berubah hebat. Tahukah apa hukumannya bagi orang yang berani menghina partai kami? Siow Cui yang melihat percakapan antara. Yok Sao Chun dengan pihak lawan mula panas, hatinya semakin cemas. Yok Siang Kong, Siow Cia masih berada deh. Tangan mereka lebih baik kau bersabar sedikit. Katanya mengingatkan. Wajah Yok Sao Chun berubah serius. Siow Cui kau emu, jangan khafatir. Yang menghina kong tong pai adalah aku, Yok Sao Chun. Semua resiko ditanggung oleh aku sendiri tidak ada hubungannya dengan orang-orang Kui Hun Cheng. Sahutnya tegas. Cuk Yow Kiyow tertawa dingin. Memang apa kehebatan lu? Barang siapa menghina kong tong pai? Hukumannya adalah kematian sekarang sebaiknya kau serahkan Sip Kim Kiam yang asli. Setelah kami periksi nanti dan ternyata memang bukan barang palsu, mungkin kau bisa terhindar dari hukuman kematian. Yok Sao Chun tertawa lebar. Rasanya Kou Nyo salah menilai orang. Hanya mengandalkan dirimu seorang memangnya apa yang dapat kau lakukan? Rantanya Cuk Yow Kiyow sengit. Yok Sao Chun masih tenang-tenang saja dia bahkan tersenyum simpul. Tadinya maksud Chai Hei menukarkan pedang dengan Hui Shochia. Asal Chai Hei sudah melihatnya, maka pedang Sip Kim Kiam ini akan segera diserahkan kepada pihak kalian. Tapt sekarang melihat Kou Nyo rasanya sama juga. Cuk Yow Kiyow mendelikan matanya besar-besar kepada Yok Sao Chun. Kalau bicara yang jelas maksudmu setelah metihat aku kau rela menyerahkan pedang Sip Kim Kiam tersebut. Melihat Kou Nyo Mar membuat hati Chai Hei tergugah orang ditukar dengan orang boleh juga, sahut Yok Sao Chun tenang. Baru saja ucapannya selesai, mendadak tangannya bergerak jaraknya dengan Cuk Yow Kiyow memang hanya satu dipagerakannya begitu cepat dan tiba-tiba pergelangan tangan kanan gris itu sudah tercengkeram olehnya. Kemudian secepat kilat pula dia menotok salah satu jalan darah di punggung gadis itu. Chuk Yow Kiyow masih befu mencernakan arti orang ditukar dengan orang boleh juga. Tiba-tiba dia merasa mataria berkunang-kunang. Pergelangan tangan kanannya telah dicengkeram oleh Yok Sao Chun hatinya terkejut sekali. Dia berusaha memberontak tetapi setengah bagian tubuhnya terasa kebal dan tidak dapat digerakkan lagi. Hanya matanya Sa'a yang mendelik kepada Yok Sao Chun sambil mematmaki. Tampaknya kau sudah bosan hidup. Padahal Chian Po Ateng berdim di samping Chuk Yow Kiyow dia merupakan seorang tokoh yang sudah berpengayaman. Meskipun dia merasa curiga mendengar ucapan Yok Sao Chun tapi dia tidak menyangka gerakan tangan pemuda itu demikian cepat Chian Po Ateng langsung meraung dan tangan kanannya diulurkan dengan maksud menghantam pangkal lengan Yok Sao Chun. Anak muda itu hanya bergerak sedikit dia menyeret tubuh Chuk Yow Kiyow dengan demikian dirinya sendiri jadi tertutup tentu saja hal ini tidak diduga oleh Chian Po Ateng. Seandainya hantaman telapak tangannya tidak ditarik kembali pasti yang terkena sasaran adalah Chuk Yow Kiyow sendiri Chian Po Ateng mana beram menanggung resiko seberat itu terpaksa dengan susah payah dia menarik kembali tangannya yang sudah meluncur di tengah jalan hatinya jengkel sekaligus marah matanya mendelik lebar-lebar ke arah anak muda tersebut. Manusia siok. Mencengkeram pergelangan tangan seorang gadis seperti itu, bagaimana bisa dikatakan perbuatan seorang pendekar? Lebih baik kau lepaskan Chuk Yow Kiyow kalau berani hadapilah aku mentaknya lantang. Tepat pada saat itu dua gadis pelayan Chuk Yow Kiyow sudah menghunus goloknya dan mengurung Yok Sao Chun tetapi mana mungkin Yok Sao Chun memandang sebelah matanya terhadap mereka. Kalian pihak Kong Tong Pai juga menculik Hui Siok Chia malah meminta ditukarkan dengan sebatang pedang pusaka. Apakah itu juga dapat disebut perbuatan pendekar? Kalau Kong Tong Pai bisa berbuat demikian mengapa aku orang siok tidak bisa melakukan hal yang sama tanyanya dingin? Chian Po Ateng mendengus dingin. Yok Sao Chun, kau akan menyeia beram bertentangan dengan Kong Tong Pai? Yok Sao Chun tersenyum simpul. Chian Lao Chang tidak perilu menggertak. Seandainya Chai Hai takut terhadap Kong Tong Pai, tentu malam ini tidak akan mewakili Hui Hu Jain datang keman, sahutnya tenang. Separuh badan Chuk Yow Kiyow tidak dapat digerakkan. Mana tangannya juga terus dicengkeram oleh Yok Sao Chun. Hal ini merupakan suatu penghinaan yang pertama kalpnya sejak dia dilahirkan dan rahim ibunya wajahnya merah padam giginya dikertakan erat-erat. Yok Sao Chun, asal kau melepaskan tanganmu, maka Nona akan menghancurkan tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil dengan demikian hatiku baru puas rasanya makinya kalang kabut. Yok Sao Chun tidak marah dia bahkan memperlihatkan seulas senyuman yang lembut. Sekarang Kou Nyo tahu bagaimana tertekannya hati Kou Nyo ia tuh di tangan orang. Coba bayangkan perasaan Hui Shochia, penghinaan yang ia rasakan pasti tidak di bawah dirimu. Apa hubunganmu dengan Hui Feichin? Mengapa kau demikian memperhatikan dirinya bentak Chuk Yow Kiyow? Hui Shochia dengan Chai Hai hanya kawan biasa Chai Hai hanya merasa tidak puas melihat tindakan kalian dan juga sikap Kou Nyo yang seakan diperlukan. Di dunia ini tidak ada orang lainnya lagi yang lebih hebat daripada dirimu sendiri. Me Tuchu Kiyow Kiyow memandang Yok Sao Chun dengan sinar kebencian dadanya terasa hampir meiedak menahan amarah yang luap-luap. Nona sudah terjatuh dalam tanganmu. Ingin bunuh? Silahkan. Tapi sebaiknya kau jangan lepaskan aku begitu saja seumur hidupmu ancamnya. Kou Nyo tidak perlu memanasi hatiku. Apa yang kau lakukan itu tiada gunanya Kou Nyo adalah puteng kesayangan. Kou Nyo senbu menyanda dirimu untuk ditukarkan dengan Hui Shochia merupakan suatu hal yang pamadil. Siapapun tidak ada yang merasa dirugikan, sahut Yok Sao Chun kemudian dia menoleh kepada Cian Poateng Cian Lao Chang. Harap kau menunjukkan jalan Cai He ingin bertemu langsung dengan Hau Nyo senbu agar dapat menukar putrinya dengan Hui Shochia. Cian Poateng merupakan Ye U Hu Hoat dan Kong Tong Pai ilmu silatnya sangat tinggi. Tetapi sekarang Cuk Yau Kyo berada dalam genggaman Yok Sao Chun dan dijadikan sandera. Biarpun ilmunya lebih tinggi dari sekarang, dia juga tidak berani sembarangan bertindak. Baiklah Lao Siu akan menunjukkan jalan, katanya terpaksa. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia langsung menuruni bukit. Yok Sao Chun menoleh ke arah Siu Cui. Siu Cui Kou Mo, lebih baik kau pulang dulu laporkan kepada Hui Hu Jain bahwa Cai He akan menukar Kou Nyo ini dengan Hui Shochia sekarang. Budak diperintahkan oleh Lao Hu Jain untuk menjemput Shochia. Otomatis Budak harus ikut dengan Yok Siang Kong, sahut Siu Cui tidak mau mengerti. Yok Sao Chun terpaksa menganggukkan kepalanya sinar matanya beralih kepada Chu Kyo Kyo. Terpaksa menyusahkan Kou Nyo sebentar silahkan katanya ambil tersenyum simpul. Tangan Yok Sao Chun masih menggenggam pergelangan tangan Chu Kyo Kyo. Dia langsung mengikuti Chian Po Ateng dari tulakang otomatis langkah kaki Chu Kyo Kyo juga terseret mau tidak mau terpaksa dia harus mengikutinya. Siu Cui mengikuti di belakang Chu Kyo Kyo. Dia khawatir kedua gadis pelayan Chu Kyo Kyo dan kedua laki-laki berpakaian hijau lar sebut tiba-tiba akan turun tangan membokong Yok Sao Chun. Padahal mana mungkin kedua gadis pelayan laki-laki itu berani sembarangan mengambil tundakan. Sedangkan Chian Po Ateng saya masih harus berpikir dua kalf mereka terpaksa mengikuti saja dari belakang. Sejak kecil Chu Kyo Kyo mendapat didikan langsung dari ibunya dalam mempelajar ilmu silat yang mengutamakan senjata rahasia berbentuk api dia juga selalu dimanjakan saat kecil terhadap siapapun dia selalu main perintah dan bersikap garang siapapun yang berhadapan dengannya terpaksa mengalah beberapa bagian. Itulah sebabnya orang-orang dunia Kang O menjulukinya Hue Moli sebetulnya usia gadis itu baru 18 tahun. Selamanya dia belum pernah berdekatan dengan seorang pemuda kali ini pergelangan tangannya dicengkeram oleh Yok Sao Chun. Pertama-tama dia merasa terhina sekali hampir saja dia menangis menggerung-gerung. Rasanya dia ingin mengeluarkan senjata bola apinya dan menyambitkan ke arah dada Yok Sao Chun agar jantungnya terbakar hangus mungkin dengan kere demikian hatinya yang kesal baru dapat terlampiaskan. Sekarang dia berjalan bergandengan dengan anak muda itu dia merasakan tangan. Yok Sao Chun yang mencengkeram pergelangan tangannya namun cekalan itu tidak terlalu kuat dia tidak merasa sakit lama sekali apalagi setiap kali bicara, dibir Yok Sao Chun selalu tersenyum hal ini menambah ketampanan wajahnya. Tiba-tiba ada serangkum perasaan tidak menentu yang menyelinap dalam hatinya. Dia memalmgikan kepalanya dan mencun pandang ke arah Yok Sao Chun di bawah cahaya rembulan, dia menatap wajah anak muda itu semakin diperhatikan rasa sebalnya semakin berkurang. Memang tidak wajahnya bersih dengan hidung tegak, bibirnya indah dan sinar matanya lembut dapat dipastikan bahwa wajah pemuda seperti inilah yang banyak diidamkan oleh para gadis. Tiba-tiba wajah Chu Kiyo Kiyo merah padam dia memak dirinya sendiri dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia tidak termasuk dalam daftar gadis-gadis itu. Di bawah sinar rembulan, rombongan itu berjayan dengan bertahan. Kira-kira sepeminuman teh kemudian, mereka sampai di tanah lapangan yang luas Yok Sao Chun merasa tidak asm dengan tefepat itu selelah dipikirkan dengan seksama, dia baru teringat bahwa tempat itu adalah Sian Libyo yang dikunjunginya kemarin. Saat itu dia hampir tidak mengenali karena kemarin di sana suasana ramai sekali seperti pasar malam sekarang para pendagang ataupun kerumunan orang tidak ada lagi. Maka untuk sesaat ingatannya tidak tergugah. Langkah kaki Chian Po Ateng tidak berhenti. Dia mengajak Jok Sao Chun berjalan melalui pintu sebelah timur di sana terdapat sebuah kondor yang lebar sekali berjalan tidak berapa jauh, terlihatlah dua belah pintu berwarna hitam pekat di sebelah kanan. Chian Po Ateng bergegas mendekat pintu tersebut kemudian dia mengetuk gelang besar di depannya sebanyak dua kali tampak pintu itu terbuka dan seorang laki-laki berpakaian hijau berjalan keluar. Melihat Chian Po Ateng dia segera menjura dalam-dalam. Yeuhu Hoat, sapanya. Tangan Chian Po Ateng dikibaskan. Cepat minggir bentaknya. Jok Sao Chun dipersilahkan masuk ke dalam kemudian dia menjura. Harap Jok Kong Chu menunggu di sini. Lao Siu akan melaporkan ke delari katanya. Jok Sao Chun menarik tangan Chu Piao Piao dan mengajaknya masuk ke dalam sambil melangkah dia tersenyum lebar. Chian Lao Chang silahkan. Chia Po Ateng masuk ke dalam dengan tergesa-gesa tepat pada saat itu terlihat beberapa sosok bayangan berkelebat dari lubang pintu berbentuk bundar seperti rembulan dan mengambil posisi memencar serta mengurung Jok Sao Chun, Chu Kiao Kiao dan Slao Cui. Jok Sao Chun menoleh kepada Chu Kiao Kiao sambil tersenyum. Chu Kuo Nio, sebaiknya kah suruh mereka jangan es mbarangan bergerak seandainya mereka kesalahan tangan dan melukai nona, bagaimana aku harus bertanggung jawab kepada ibu muha weleng senin bu. Biasanya Chu Kiao Kiao sangat sombong dan suka mempermainkan orang senak perutnya sekarang dia diejek di depan puluhan bunt kong tongpai bahkan pergelangan tangannya dicengkram. Hal ini membuat hatinya malu dan marah dia merasa benci sekal terhadap Jok Sao Chun rasanya dia ingin sekali menempeleng pipi anak muda itu sampai giginya rontok semua. Dalam waktu yang bersamaan, mtu besar yang ada di hadapan mereka terbuka lebar Chian Po Ateng muncul di tengah-tengah raut wajahnya kelam sekali kemungkinan besar dia baru mendapat damperatan dari satu lueleng senbu atas kejadian yang dialami oleh Chu Kiao Kiao. Senbu mempersilahkan Jok Kong Chu masuk ke dalam bahkan nada suaranya menjadi berat. Jok Sao Chun melongokan kepalanya melirik ke enam balik pintu di dalam sana terdapal sebuah halaman besar yang terbuka dan besar sekali di sebelah kanan ada jima ruangan yang berderetan. Ruangan tengah merupakan bangunan yang terbesar pada saat itu lentera baru dimialakan bayangan tubuh manusia yang entah berapa ratus jumlahnya saling berkelebat. Jok Sao Chun kembali menoleh kepada Chu Kiao Kiao dan tersenyum. Tidak lama lagi Chu Kiao Kiao sudah dapat berkumpul kembali dengan ibumu. Sekarang terpaksa menyusahkan sebantar saja. Hati Chu Kiao Kiao merasa benci yang tak terkatakan. Huh dengusnya kesal entah mengapa, setiap kali melihat senyuman di bibir Jok Sao Chun, hatinya menjadi tidak karuan dia tetap tidak mengatakan sepatah katapun. Hanya ujung matanya yang berkali-kali melirik ke arah anak muda tersebut. Mereka memasuki ruangan tengah ini melewati halaman yang besar kemudian naik ke atas undakan batu dan melangkah ke dalam ruangan tengah yang luas Jok Sao Chun masih menggenggam tangan Chu Kiao Kiao. Tampaknya keduanya berjalan beriringan seperti bergan dengan tangan. Kesan yang timbul dan kedua orang itu malah seperti sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara. Apalagi Jok Sao Chun, dia berjalan dengan langkah lebar sikapnya gagah sekali tampangnya demikian tenang seakan tidak memandang sebelah malah terhadap Kong Tong Pai. Sebetulnya jantung Jok Sao Chun sedang berdebar-debar. Dia sudah menduga bahwa tempat ini merupakan markas huweleng sembuh orang ini adalah adik seperguruan dari ketua Kong Tong Pai, Cilengun Lemusilatnya Konon Tinggi Sekali. Begitu pula kedudukannya di dalam Kong Tong Pai. Kedatangan Jok Sao Chun ke tempat ini bagaikan seekor kijang yang terperangkap dalam sarang harimau. Oleh karena itu, meskipun penampilannya gagah dan tenang sebetulnya hati anak muda itu khawatir sekah, belum lagi jumlah mereka yang begitu banyak. Sedangkan di pihaknya, dia hanya berdua dengan si Yau Chui namun Jok Sao Chun bukan seorang penakut. Dia berani masuk ke markas huweleng sembuh ini tentu hatinya juga sudah mempunyai persiapan yang cukup matang. Di atas undakan tengah ruangan terdapat sebuah kursi besar dan tinggi. Di sana duduk seorang wanita berusia lanjut yang tubuhnya kurus sekali dia mengenakan pakaian berwarna ungu. Paling tidak usianya sudah di atas 50 tahunan wajahnya dingin dan kaku. Sepasang sinar matanya tajam menusuk tampangnya tidak jelek bahkan lumayan cantik tapi tidak enak dilihat bahkan ada kesan menyeramkan. Di belakangnya berdiri empat orang wanita setengah bayar berpakaian hijau masing. Masing menyandang sebatang pedang panjang dua di antaranya membawa sebatang pedang yang modelnya antik sekali sedangkan satu lagi yang sebelah kiri menggenggam sebatang tongkat berkepala Raja Wali. Suasana di dalam ruangan itu sangat mencekam seakan setiap saat tersedia bom yang dapat meledak. Sewaktu-waktu di belakang Yok Saucun mengikut dua orang yang satunya Xiao Chui, sedangkan yang satunya lagi Ye Uhu Hoat Kong Tong Pai, Cian Poat Teng. Hue Leng Sen Bucu Leng Sian duduk di tempat yang tinggi tentu saja dia melihat pergelangan tangan putnya dicengkeram oleh Yok Saucun. Malah setelah masuk ke dalam ruangan besar tersebut dan sudah berada di hadapannya, Yok Saucun tidak melepaskan pegangannya. Hal ini bagi Hue Leng Sen Bu merupakan perbuatan yang sangat kurang ajar juga membuatnya kehilangan pamor. Pada saat itu juga, wajahnya berubah menjadi angker. Matanya menatap Yok Saucun dengan pandangan menusuk. Orang Ernuda, mengapa di hadapan aku orang tua, kau masih belum melepaskan kiau-kiau? Di mana letak sopan santuimu tegurnya keras? Yok Saucun membungkukan tubuhnya dan menjura. Anda mungkin yang disebut Hue Leng Sen Bu oleh orang-orang Duma Kang Ou kedatangan Cai Hai ke sini bukan untuk mengunjungi sahabat atau teman sahutnya sinis. Metsu Hue Leng Sen Bu langsung memicing mendengar ucapannya tangan anak muda itu masih juga mencekal pergelangan tangan cu-kiau-kiau. Aku harap kau lepaskan tangan putriku. Yok Saucun tersenyum lembut. Harap Sen Bu maafkan perbuatan Cai Hai terhadap putrimu ini bukan dengan maksud apa-apa. Cai Hai ingin bertemu dengan Sen Bu dengan harapan dapat menggunakan putrimu ini untuk ditukarkan dengan seseorang. Oleh karena itu, sebelum mendapat persetujuan dari Sen Bu Kou Nyo ini tidak boleh dilepaskan. Di wajah Hue Leng Sen Bu tersirat kawa amarah. Aku menyuruh mereka melepaskan Siow Cui pulang ke Kui Lun Cheng agar dapat melaporkan bahwa pihak kami meminta mereka menukar nonanya dengan Sip Kim Kiam. Mengapa sekarang kau malah mencekal tangan putriku? Memang betul membawa pedang Sip Kim Kiam untuk ditukarkan dengan Hui Sio Chia merupakan syarat yang kalian ajukan. Tapi tadi Cukou Nyo meminta Cai Hai menyerahkan pedang Sip Kim Kiam terlebih dahulu. Baru pihak kalian akan melepaskan satu Hui Sio Chia. Entah mengapa Cai Hai merasa kera demikian kurang adil. Bagaimana kalau sesudah Cai Hai menyerahkan pedang tapi pihak Kahan malah tidak bersedia melepaskan Hui Sio Chia tanda tanya. Bagaimana Cai Hai harus bertanggung jawab di hadapan Hui Hujin? Mungkin karena putriku sudah terjatuh di tangan anak muda ini maka Hue Leng Sen Bu berusaha menyabarkan Irmiya dia hanya mendengus dingin. Sekarang kau boleh menyerahkan Sip Kim Kiam aku akan mementahkan mereka melepaskan Hui Sio Chia. Memang pedang untuk ditukarkan dengan orang adalah syarat yang diajukan oleh pihak kalian. Hui Hujin belum menyatakan persetujuannya Kong Tong Pai merupakan salah satu dan delapan partai besar di Bulim. Perbuatan yang kalian lakukan ini apakah tidak merendahkan derajat partai sendiri? Kurang ajar bentak Hue Leng Sen Bu marah usiaku sudah di atas setengah abad apakah kau pantas menasihatiku? Yok Sao Chun tersenyum simpul. Di dalam dunia ini, orang tua juga bisa saya berbuat kesalahan apa yang Cahye katakan merupakan peraturan hidup bersedia. Tidaknya kalian mendengarkan merupakan hak kalian, tentu saja kalau tidak mau ditertawakan teman-teman dan dunia kangong, sahut Yok Sao Chun tegas. Dadah Hue Leng Sen Bu seakan hampir mi ledak tapi akhirnya dia menahan kemarahannya lalu, apa yang kau inginkan tanyanya sinis? Cahye merasa menukar orang dengan orang pula baru dapat dikatakan adil, sahut Yok Sao Chun. Wajah Hue Leng Sen Bu langsung berubah hebat. Dia tertawa dingin. Kau kira dengan meringkus kiau-kiau, aku tidak berani berbuat apa-apa terhadap dirimu. Yok Sao Chun mengembangkan senyuman yang mengandung ejakan. Apakah Sen Bu ingin mengandalkan jumlah orang Bu yang banyak? Kali ini kemarahan Hau Hue Leng Sen Bu benar-benar tidak dapat ditahan lagi. Dia menepuk tangannya tiga kali berturut-turut. Kalian ringkus bocah tidak tahu diri itu. Dua orang wanita yang berdiri di belakangnya segera berjalan keluar. Apakah ini berarti Sen Bu tidak setuju permintaan Cahye Hyakni menukar orang dengan orang pula tanya Yok Sao Chun tenang? Hue Leng Sen Bu menghentakkan kakinya ke atas lantai sehingga terdengar suara. Seperti gempa bumi. Seandainya aku terpaksa menyetujui untuk melepaskan Hue Fe I Chin, tapi aku tetap ingin meringkusmu hidup-hidup teriaknya marah. Ucapannya seyesai kedua wanita berpakaian hijau tadi langsung melangkah maju dan berhenti di depan Yok Sao Chun dalam waktu yang bersamaan, tubuh keduanya bergerak kelima jari membentuk cakar yang satu mengecar pergelangan tangan kanan Yok Sao Chun, sedangkan yang saptunya lagi melancarkan serangan ke arah bahu kiri anak muda itu. Pada saat itu juga Yok Sao Chun mendengar seruan lirih dan sampingnya. Hati-hati! Yok Sao Chun tertawa lebar. Hanya mengandalkan kedua bawahan ini saja, rasanya masih belum bisa mengapa-apakan diri Chai He. Tiba-tiba kakinya mundur setengah langkah tangan kanannya yang mencekal Chu Kiao Kiao dilepaskan. Dia tidak perlu khawatir karena dia telah menotok jalan darah gadis itu dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti pandangan mata. Sepasang tangannya bergerak dan mencengkeram pergelangan tangan kedua wanita tersebut hanya dalam waktu sekejap metu keduanya sudah tercekal lalu dilemparkan sampai terpental jauh. Tahu-tahu dia sudah berdiri tegak dan tangan kanan kembali mencekal pergelangan tangan Chu Kiao Kiao seakan dari tadi belum ada kejadian apa-apa saja. Sepertinya dia hanya seorang penonton dan orang lain yang melemparkan kedua wanita tadi. Kedua pelayan Hwe Leng Sen Bu bahkan tidak tahu bagaimana dirinya bisa dibanting oleh anak muda tersebut. Perlu diketahui bahwa keempat pelayan wanita yang mendampingi Hwe Leng Sen Bu sudah masuk Kong Tong Pai sejak kecil. Mereka mendapat didikan langsung dari Hwe Leng Sen Bu. Boleh dibilang ilmu yang mereka pelajari merupakan ilmu silat partai tersebut. Meskipun sehari-harinya mereka saling menyapa sebagai majikan dan pelayan. Tapi sebenarnya hubungan mereka adalah guru dan murid usia mereka sudah di atas 40 tahun mereka sudah bertekad untuk tidak menikah dan melayani Hwe Leng Sen Bu seumur hidupnya. Kedua wanita berpakaian hijau itu memang tidak mengerti bagaimana tubuh mereka tahu-tahu sudah dilempar keluar oleh musuh, tetapi baru saja mereka mendarat ke tanah, tanpa bersepakat terlebih dahulu. Keduanya langsung melesat di udara lalu berjungkir balik dan menerjang ke arah Yok Saucun. Selama mengikuti Hwe Leng Sen Bu kurang lebih 30 tahun, baru kali ini mereka dilemparkan orang dalam gebrakan pertama. Dengan demikian, hati mereka menjadi nekat begitu melayang kembali, terdengar suara tinggi. Sebanyak dua kali. Ternyata, masing-masing orang itu sudah menghunus pedangnya dan menyerang Yok Saucun dari kiri dan kanan. Kalian kembali secepat ini, apakah sengaja ingin mengadu senjata dengan Chai Hei? Tanya Yok Saucun sambil cengar-cengir. Tentu saja hati kedua wanita itu semakin kesal. Wajah mereka hijau membesi. Kau lepaskan dulu Syochia kami. Nanti kami tidak akan menyerangmu lagi sahut wanita yang menyerang dari sebelah kiri. Yok Saucun tertawa terbahak-bahak. Chukun Mo merupakan teman Chai Hei bagaimana mungkin Chai Hei dapat melepaskannya begitu saja ketika berbicara? Tangan Yok Saucun sudah merabah gulungan pedangnya. Tiba-tiba terdengar suara keringgi sinar putih berkilauan pedang lemasnya telah digetarkan sehingga menjadi tegak lurus. Sekali lagi dia mendongakan wajahnya dan lersenyum Leong Wim Gin bergebrak dengan Chai Hei. Silahkan kerahkan segala kemampelian tidak usah pedulikan Chukun Yo dia berada dalam genggaman orang secu tidak ada bedanya dengan di samping ibunya sendiri. Wanita yang berada di sebelah kanannya marah sekali. Orang Syok, kau ingin menggunakan Syochia untuk mengancam kami? Sekali lagi Yok Saucun tertawa terbahak-bahak. Menggelikan Chai Hei sudah mengatakan bahwa dengan beradanya Chukun Yo di sampingku, keselamalannya akan terjamin penuh tidak ada bedanya dengan berada di samping ibunya sendiri. Seandainya Leong Wim tidak percaya, boleh menggerakkan pedang untuk mencoba apabila kalian berhasil nyentuh ujung bajunya sedikit saja. Maka bukan saja orang Syok ini akan melepaskan Chukun Yo Chai Hei malah bersedia menerima hukuman sesuai peraturan yang berlaku di Kong Tong Pai kalian. Kedua wanita berpakaian hijau itu hampir tidak mempercayai pendengaran mereka sendiri. Kedua wanita itu mendapat didikan langsung dan ya dengan menggunakan dua batang pedang, masa mereka bahkan tidak sanggup menyentuh ujung pakaiannya. Kedua wanita berpakaian Chukiau Kiau sedikit saja. Diam-diam dia memperhatikan Yok Sao Chun tapi tampaknya anak muda ilu tidak seperti orang yang berdusa unluk sesaat dia sama sekali tidak dapat menebak asal-usul Yok Sao Chun akhirnya dia mendengus dingin. Baik kalian boleh mencobanya satu jurus katanya kemudian. Sejak tadi kedua wanita berpakaian hijau itu memang sudah ingin membuktikan perkataannya justru karena takut metu kecu Kiau Kiau maka mereka tidak berani turun tangan sekarang Huleng Senbu sendiri yang memberi perintah kepada mereka, tentu saja keduanya diam-diam merasa senang. Tiba-tiba terdengar suara raungan keras dari mulut kedua wanita itu tubuh mereka berpencar satu di kiri dan satu lagi di kanan sebetulnya kurang tepat kalau dikatakan berpencar lebih tepat apabila disebut mengganti. Posisi yang tadinya ada di sebelah kanan sekarang menggeser ke sebelah kiri sedangkan yang tadinya ada di sebelah kiri sekarang mengganti posisi di sebelah kanan kemudian secepat kilat mereka bergerak tagi sekarang satu di depan dan satunya lagi di belakang. Sejak ini membuat anak muda itu menia di bingung dua batang pedang diluncurkan mereka menghindari diri Kiau Kiau dan menyerang ke arah Yoksau Cunlmu pedang Kong Tong Pai memang terkenal karena perubahan geraknya yang cepat meskipun hanya satu jurus yang dilancarkan namun gabungan kedua wanita itu sangat kompak. Pedang mereka bagai ular berbisa yang siap mematok kapan waktu saja sedangkan sinar yang terpancar dari pedang mereka bagaikan titik cahaya yang berjatuhan dalam sekali gerakan saja bagian tubuh sebelah depan maupun belakang sudah terancam di beberapa tempat. Coba bayangkan sampai di mana kecepatan gerakan kedua wanita itu. Namun justru ketika bunga-bunga cahaya pedang mereka mulai sirna, tiba-tiba Yoksau Cun menarik langan Kiau Kiau dan bergeser satu langkah ditau-tau dirinya sudah luput dan serangan kedua wanita tersebut. Geseran kakinya itu tepat di tempat kedua bayang pedang bertemu dengan kera bersilangan dengan demikian otomatis serangan mereka menjadi luput dan sasaran padahal terang-terangan apabila mereka menusuk kira-kira selengah Cun lagi maka tubuh Yoksau Cun akan tertembus tapi biar bagaimanapun mereka berusaha, seakan jarak tersebut sudah mencapai titik limaks dan pedang mereka tidak dapat ditusukan lebih jauh lagi.